Apa itu gak pernah mau nyusain anak-anaknya? Papa sampai umur sekarang aja masih kerja Mungkin ada tapi kayak Anek, apa sih? Gimana ya? Kayak aku Papa kan orangnya suka bercanda Jadi Antara firasat dan tidak firasat itu Terlalu tipis Jadi gak tau Cuman yang lebih berasa Orang-orang lain ya Aku karena aku biasa Apa sih Papa ngomong apa sih? Dia biasa gitu kalau ngomong Papa kayak gitu Jadi Kalau yang lain-lain katanya pada berasa ini Berasa itu Pembantu aku juga di rumah berasa Katanya kok Aku perasaannya gak enak ya bu Jadi Apa ya Yang lainnya sih pada berasa Aku lebih kayak Bukalah Kepembentukan ruang di rumah sakit Terkeluar lagi gitu Ngelawan ya Aku ngelawan sih Aku lebih kayak Optimis aku terlalu Tinggi Jadi akhirnya mungkin aku Kagetnya dulu kali ipet Memori apa sih yang paling terkesan gitu Aku ingat sedangkan Aku sudah menemukan Bapak itu Aku pernah menemukan Anak-anak. Nggak ada yang bisa menemukan Karena dia gak mau nyusain anak-anaknya, padahal aku udah bilang, mumpah, udah gitu, harus kerja, udah urus cucu aja gitu kan, nikmatin masaknya. Tapi gak ilang katanya kalau aku baca diri sendiri, terus sama. Tiga bulan yang lalu, aku mau anak. Itu kita nangis karena... Jadi bulan Desember itu, sebelum papa ulang tahun, tiba-tiba papaku memutuskan menjadi muala. Biar papa gak ada nanti, ada yang bisa membawakan. Ya ngomongin begitu terus, pokoknya intinya. Sampai nanti. Ya papa ngerasa bahwa... Mbak, sebelum menutupisnya, akhir Anda ada pesan gak sih, mbak? Apa tuh... Apa tuh orang tua yang gak menerlalu banyak neko-neko. Gak ada... gak usahin, gak... Gak menanyi gak apa-apa. Itu mereka... Gak ada gak sih, keinginan papa. Gak ada gak apa-aparitt angkar? Gak ada ini yang memberikan apa-apa, nik trust Pek dan sama. Amanah, terakhir. Gak gitu... ya? Gak jalan, kak? Atau muncul barang? Apa apa sih? Alhamdulillah sih, aku walaupun papa gak minta apa-apa Aku nyandungin papa, cuman aku ya kondisi juga lagi kayak begini Kemarin maksudnya kayak pada saat papa waktu masuk, ya selama kubil kita umproh bareng nanti ya gitu Cuman juga secara Mekah juga gak sih lockdown dan lagi habis Jadi aku juga yang gak, gitu aja sih, kesampaian banget Insya Allah, insya Allah, insya Allah yang juga buat, ya buat seluruh negara Indonesia ini ya Allah mudah-mudahan juga Cepat pulih lagi negara ini, cepat pulih lagi bangsa ini Jangan ada kekhawatiran ini itu, panik ini itu, semangat lagi Apalagi kita-kita ini pekerja outdoor ya, kita itu pekerja pengumpulnya orang gitu kan Jadi, ya mudah-mudahan Allah segera mengangkat virus ini dan penyakit-penyakit lainnya ya Supaya kita kembali lagi normal gitu Kak, mohon maaf, sakitnya infeksi paru-parunya? Komplikasi Komplikasi Papa diabetes, Impertensi, infeksi paru Jantung juga ada, tapi kalau jantung kan efek dari parunya Sementara ini infeksi parunya yang paling parah Yang paling parah Jangan lupa Eyasa Jangan lupa.. Jangan lupa diminta